Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa dan selamat rekan-rekan semuanya yang pada hari ini diberi karunia ni'mat Allah SWT bisa bertemu kembali di mata kuliah Bahasa Arab Kamis tanggal 24 Februari 2022. Kita akan mengawali pembelajaran Bahasa Arab ini dari Ad-Bersul Awal Al-Islam wa Syaksiyat. Al-Malakah Fiturusil Luqa Al-Arabiyah. Ini judul dari buku panduan pembelajaran Bahasa Arab yang saya susun. Insya Allah nanti kalau sudah tercetak, saya informasikan kepada teman-teman yang ingin memilikinya, saya persilahkan pdf ataupun print out. Pelajaran yang pertama tentang Islam dan tokoh. Sebelum kita masuk pada materi pembahasan Ad-Bersah, kita simak dulu sebuah ayat dari surat Az-Zukhruf ini maaf. Az-Zukhruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyun haqib. Amin. Huruf-huruf hijaiyah yang menunjukkan kemu'jizatan Al-Quran. Walkitabil mubin demi Al-Quranul Karim, kitab yang sangat jelas. Inna ja'allahu. Sungguh kami telah menjadikannya Qur'anan Arabian. Sebagai kitab Al-Quran yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Agar kalian menggunakan akal kalian untuk memahami. Wa innahu fi ummil kitabi. Dan sesungguhnya Al-Quran itu diinduk kitab. Yang dimaksud ummil kitab adalah catatan la'uhul mahfud. Ladayna di sisi kami la'aliyun haqib. Memiliki dua sifat aliyun. Yang tinggi, mulia, haqib. Yang kokoh. Al-Quranul Karim dengan berbahasa Arab, kitab yang mulia, dan kitab yang tersusun rapi dan kokoh. Di surat Az-Zukhruf ayat ketiga persisnya seperti yang saya garis bawah ini rekan-rekan. Al-Quranul Karim sebagai sumber syariat Islam berbahasa Arab. Oleh karena itu, kita belajar bahasa Arab pun sebenarnya adalah belajar bahasa Al-Quranul Karim. Barangkali dengan sedikit banyak belajar dan mengenal bahasa Arab ini, kita bisa memahami pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Seperti yang sudah-sudah pada pelajaran bahasa Arab sebelum-sebelumnya, semester gasal yang lalu ya, kita akan mengawali setiap daris dengan muhaddasah. Yang pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu. Kemudian, saya persilahkan rekan-rekan untuk membacakan atau menirukan. Dan seterusnya, kita akan mengenal kosa kata dari setiap muhaddasah yang kita baca bersama. Baik. Anwar Man khalikul kawni ya Fatin Fatin Allahu khalikul kawni Anwar Wa man Rasulullah ta'ala ya Syakir Syakir Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anwar Wa man sahibu Rasulullah ya Zahra Abu Bakri Nisiddiq Sahibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tayyip Fadlan Wa Laisa Amran Silahkan rekan-rekan yang ingin membacakan atau menirukan satu persatu bisa resen Atau kita sapa satu persatu silahkan Al-Ustazah Al-Karimah Al-Ukhtul Azizah Al-Ukhtul Azizah Al-Ukhtul Azizah Al-Ukhtul Azizah Al-Ukhtul Azizah Assalamualaikum Mbak Nur Assalamualaikum Assalamualaikum便 Qaipa hailuki Alhamdulillah Anabi Khair Ainda enti al-an Ilmanzil Ilmanzil Amfisakan Sedang di mana-mana Sedang di rumah Ustadz Alhamdulillah Bapak Ibu sehat semuanya Bisa membacakan Atau menirukan Langsung dibaca Langsung saja dari Alhamdulillah Allah Ta'ala yashakir Muhammadur Rasulullah Wa man sahibu Rasulullah Ya zahrah Abu Bakri Sayyidin Abu Bakrin Abu Bakrin Abu Bakrin Siddiq Sahibu Rasulullah Bersama Mbak Nur Komal Asari Nanti Mbak Nur Bisa membaca Satu baris Satu baris Diikuti rekan yang lain Siapa Yang berkenan membaca Baik kita Sapa ada Mas Rizky Rahman Shah Assalamualaikum Mas Rizky Waalaikumsalam Mas Rizky Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Baik Oke Membaca bersama Mbak Nur Mas Rizky Mbak Nur Bisa mengawali Diikuti Mas Rizky Ya kan Mbak Nur Man Khalikul Kawni Ya Fatin Man Khalikul Kawni Ya Fatin Allahu Khalikul Kawni Allahu Khalikul Kawni Wa Man Rasulullah Ta'ala Ya Shakir Wa Man Rasulullah Ta'ala Ya Shakir Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Wa Man Sahibu Rasulullah Ya Zahrah Wa Man Sahibu Rasulullah Ya Zahir Mas Rizky Bersama saya Mas Rizky Man Khalikul Kawni Ya Fatin Man Khalikul Man Khalikul Kawni Ya Fatin Al-Kaun Artinya Alam Semesta Jadi artinya Apa Man Khalikul Kawni Ya Fatin Dari Alam Semesta Siapa Man Man Siapa Pencipta Siapa Pencipta Alam Semesta Wahai Fatin Bisa diulangi Mas Rizky Apa artinya Siapa Pencipta Alam Semesta Ya Fatin Ya Allahu Khalikul Kawni Paham Ya Wa Man Rasulullah Ta'ala Ya Syakir Muhammadun Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa Man Sahibu Rasulullah Ya Zahra Sahibu Artinya Sahabat Jadi artinya Wa Man Sahibu Rasulullah Apa Mas Rizky Dan Sahabat Rasulullah Siapa Dan Siapa Sahabatnya Rasulullah Abu Bakrin As-Siddiq Sahibu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Abu Bakar As-Siddiq Sahabat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Baik Bisa dipahami Semuanya Mas Rizky Oke Insya Allah Ustaz Tamam Yang lain Rekan-rekan Ada yang Tertinggal Cara Membaca Maupun Artinya Kalau Tidak ada Kita Masuk Pada Slide Berikutnya Masih Muhaddasah Dari Mbak Nur Komal Sari Dan Mas Rizky Kita Beralih Dengan Siapa Silahkan Ada Kak Rizka Savitri Assalamualaikum Kak Fitri Waalaikumsalam Mestad Sepertinya Dari tadi Menunggu Kita Sapa Mbak Savitri Monggo Perhatikan Saya akan Bacakan Terlebih Dahulu Nanti Bisa Diikuti Kak Savitri Wa Man Warasatul Anbiya Nisa Nisa Al Ulamau Warasatul Anbiya Anwar Wa Man Dalamizul Ulamai Aziz Aziz Tulabul Ilmi Talamizul Ulamai Anwar Wa Man A'wan Tulabil Ilmi Ya Nur Nur Al Agniya A'wan Tulabil Ilmi Tafadzali Ba Rizka Savitri Anwar Wa Man Warasatul Anbiya Ya Nisa Wa Man Warasatul Anbiya Ya Nisa Al Ulamau Warasatul Anbiya Al Ulamau Warasatul Anbiya Wa Man Talamizul Ulamai Ya Aziz Wa Man Talamizul Ulamai Ya Aziz Tulabul Ilmi Talamizul Ulamai Tulabul Ilmi Talamizul Ulamai Wa Man A'wan Tulabil Ilmi Ya Nur Wa Man A'wan Tulabil Ilmi Ya Nur Al Agniya A'wan Tulabil Ilmi Al Agniya A'wan Tulabil Ilmi Baik Barakallahu Fiqh Ahsanallahu Ilaik Kak Savitri Selanjutnya Kak Savitri Dengan Membaca Dengan Siapa Ini Rekan-rekan Kak Savitri Mungkin Bisa Menyapa Siapa Siapa Yang Ingin Diajak Membaca Ada KA Ini Sudah Resen Kak Savitri Silahkan Kak Savitri Bisa Membaca Terlebih Dahulu Diikuti KA Ini KA Ini Mana Terlempar Iya Ustaz Tunggu 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 Yang Lain Ada Kak Aziza Assalamualaikum Kak Aziza Hadir Hadir Aziza Hadir Kak Nur Rahayu Hadir Hadir Ustaz Oke Kak Savitri Bisa membaca Bersama Kak Rahayu Baik Ustaz Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Waman Warasatul Ambiya Iyanisa Waman Warasatul Ambiya Iyanisa Al-Ulama Warasatul Ambiya Al-Ulama Warasatul Ambiya Waman Salami Dul Ulama Iya Aziz Waman Talami Dul Ulama Iya Aziz Tulabul Ilmi Talamid Ulama Iya Tulabul Ilmi Talamid Ulama Iya Waman A'wan Tullah Bil Ilmi Yan Nur Waman A'wan Tullah Bil Al Ula Waman A'wan Tullah Bil Alami Yan Nur Ilmi Mbak Nur Ilmi Bela Ilmi Waman A'wan Tullah Bil Ilmi Yan Nur Al-Agniyah A'wan Tullah Bil Ilmi Al-Agniyah A'wan Tullah Bil Ilmi Sutran Kitri dan Kak siapa tadi Kak Rahayu ya Baik Berhatikan Kak Rahayu Warasah artinya pewaris ya Jadi Waman Warasatul Ambiya Artinya Kak Rahayu dan siapa Lanjutkan Kak Rahayu Dan siapa Dan siapa Dan siapakah pewaris para Ambiya Yan Nisa Al-Ulamak Warasatul Ambiya Al-Ulamak Penolong Dan siapakah penolong Pencari ilmu Wahai Nur Al-Agniyah Artinya Orang-orang Kaya Al-Agniyah Orang-orang Orang-orang Kaya Adalah Penolong Pencari ilmu Sudah tercatat Semuanya Rekan-rekan Ada yang Tertinggal Silahkan Kak Rahayu Dicatat Kita Masuk Al-Muhadatha At-Taliah Berikut ini Anwar Waman الذين أسس العلوم والنظريات يا جمال الدين الكتاب والمؤلفون والفلاسفة الذين أسس العلوم والنظريات Anwar Waman الذين قاد الأمم الإسلامية من يقرأ معي Ada Siapa Tadi Kak Aini Sudah Hadir Lagi Tadi Sempat Terpental Sampai Terpental Dimana Tadi Silahkan Kak Aini Waman الذين أسس العلوم Bentar Kak Aini Suaranya Belum Terdengar Kak Savitri Dengar Suara Kak Aini Tidak Tidak Ustaz Oke Coba Setting Ulang Kembali Tes Audionya Assalamualaikum Kak Aini Padahal Sudah Dibuka Kak Aini Pak Headset Tidak Kalau Pak Headset Coba Dibuka Headset Dilepas Atau Di Settingan Zoom Buka Di Audio Nanti Disitu Ada Pilihan Mungkin Kalau Pak Laptop Ada Pilihan Sistem Audionya Pak Apa Hei Kita Sambil Menunggu K Ini Beralih Dulu Dengan Siapa Tadi Kak Siti Ainur Rahmah Kayaknya Tadi Res Silahkan Kak Ainur Jastad Waman Lathina Asas Al Uluma Waman Lathina Asas Al Uluma Wann Nathariyat Ya Jamal Ddin Wann Nathariyat Ya Jamal Ddin Al Al Kutab Wall Mual Lif W Cena Wall Fala Sifat Al Kutab Wall Mual Lif Wun Wall Fala Sifat Al Lathina Asas Al Uluma Wann Nathariyat Al Lathina Asas Al Uluma Wann Nathariyat Wamanilladhinakadu al-umama al-islamiyata Wamanilladhinakadu al-umama al-islamiyata Ya Arusa Ya Arusa Rؤasau al-dawlaati wal-muluk wa s-salatini Rؤasau al-dawlaati wal-muluk wa s-salati Wal-muluk wa s-salati Al-ladhinakadu al-umama al-islamiyata Al-ladhinakadu al-umama al-islamiyata Bersama Mbak Aynur Mbak Aynur bersama Kak Aynur Coba lagi coba Halo Ustaz Sudah terdengar Kak Silahkan Kak Aynur bisa membaca setelah Kak Aynur Silahkan Kak Aynur Bismillahirrahmanirrahim Wamanilladhinakadu al-sasul uluma wal-nadhariyati Waminilladhinakadu al-sasul uluma wal-nadhariyati Ya Jamaluddin Al-kutubu al-kutabu wal-muallifat wal-muallafuna wal-falansifat Al-kutubu wal-muallifuna wal-falansifat Dhinu asasul uluma wal-nadhariyati Al-kutubu wal-muallifuna wal-falansifat Alladhinakadu al-sasul uluma wal-nadhariyati Wa manilladhinakadu al-umama al-islamiyati ya rusa Wa manilladhinakadu al-umama al-islamiyati ya rusa Ru'asa'ul daulati wal-muluku wal-salatinu al-ladhinakadu al-umama al-islamiyati Ru'asa'ul daulati wal-muluku wal-muluku wal-salatinu al-ladhinakadu al-umama al-islamiyati Oke syukran Kak Ainur dan Kak Aini Kak Aini kita belajar bersama mengenai kosa kata-kosa katanya ini Di sini ada Mas Alam Assalamualaikum Mas Alam Assalamualaikum Mas Alam Akhlegari Malam Coba silakan diterjemahkan satu per satu Alam Wa manillu Wa man al-ladhinakadu al-sasul uluma wal-nadhariyati ya Jamaluddin Dan siapa yang merumuskan ilmu-ilmu dan teori-teori Wahai Jamaluddin Al-Qutabu wal-mu'alifuna wal-falasifatu al-ladhi asasul uluma wal-nadhariyati Al-Qutab para penulis Wal-mu'alifuna belum tahu Ustaz Mu'alif para pengarang Para pengarang dan kepala sifatu belum tahu juga Nah filosofis Filosofis All-ladyna asasul uluma wal-nadhariyat yang merumuskan ilmu-ilmu dan teori-teori dan siapa yang memimpin umat Islam ya presiden maksud saya para presiden walmuluk dan raja wassalatin arah wassalatin belum tahu para Sultan para Sultan para Sultan yang memimpin umat Islam umat Islam ok amam barakallahu fiqh ahsanallahu ilaika akhli karim asasu jadi asasu merumuskan al-ladhina orang-orang yang asasu asasayu asisu merumuskan al-nazariyat teori al-kutab para penulis al-muallifun para pengarang al-falasifah ahli filsafat qadu memimpin qada yaqudu fahuwa qaidun memimpin ruasa jam'u rais kepala maksudnya presiden al-daulah negara al-muluk jam'u malikun raja as-salatin jam'anya sultan sultan al-ladhina qadu al-umam al-islam baik ada yang ingin ditanyakan hal indakum soal al-ikwah wal-akawad baik kita demikian sampai disini muhaddasahnya sekali lagi kita akan mengulang dari awal al-muhaddasah sampai yang terakhir man yaqra' alayna amamana akhil kareem fazal insanu assalamualaikum mas fazal wa'alaikum salam ahlan ahlan wa sahlan kaif haluk alhamdulillah har marham adal akhil kareem fazal dari awal yaqra' al-aklan man halikul kawni ya fatin ya all halikul kawni wa man rasulillahi ta'ala ya syakir wa man rasulullahi sallallahu wa man rasulullahi ta'ala ya wa man rasulullahi ta'ala ya syakir muhammadun rasulullahi sallallahu wa man sahibu rasulillahi ya zahra abu batin as-suti sahibu rasulillahi sallallahu wa sallam shaleen jamil barakallahu fiik akhmil akhi l-kareem fazal tafadhal wa man wa rasul al-anbiya ya nisa al-ulama wa rasul al-anbiya wa man dhalamidu al-ulama ya aziz tullabu al-almi talamidu al-ulama wa man wa natul al-almi ya nuru al-aniyya wa natul al-almiya wa natul al-almiya wa man al-ladhina wa man al-la wa man al-asas al-ulama wa n-a wa n-a al-anbiya wal-anbiya wal-anbiya al-kutab wal-mualifun wal-fala sifat al-adhin al-anbiya al-sasul uluma wa n-a durja wa man adi na kautil Umam al-Islamiya Ya Rusa Ru'asau al-Dawlat Wal-Muluk Was-Salaat Al-Ladina Qadil Umam al-Islamiya Umam al-Islamiya Ya 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 Taib Qabla an-nantakil Ila Hadih Al-Mufradat Hal indakum soal Hawlal muhadasah Ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan tentang muhadasah ini Ustaz mau pertanyaan Ahlan wa salam tafadzali Man Baiklah ini Silahkan Tadi arti dari An-Nazoryat Apa Ustaz? Oh An-Nazoryat Jamaknya An-Nazoryat Artinya teori Teori Terdengar K.A. ini Sudah Ustaz Barakallahu Fik Silahkan Yang lain Baik Dan taqil ila hadihi Al-Mufradat Al-Ikhwah At-Tulab Wal-Akhawat At-Tolibat Saya akan bacakan pertanyaannya Nanti rekan-rekan bisa langsung menjawab Dengan kosa kata seperti yang ada gambarnya Misal Man hadha Jawabnya Hadha Ustazun Ini gambarnya Sebelah kanan saya Man hadihi Jawabnya Hadihi Ustazatun Seperti gambar Di sebelah kiri saya Taib Man yabda Ada kak Sefi Indriani Assalamualaikum kak Indri Indri Oke kak Silahkan kak Bisa ke belakang sedikit kak Majahnya belum terlihat Oke Saya akan bertanya Kak Sefi langsung menjawab ya Tes Kak Sefi Dengar suara saya Kak Indri Kak Sefi Indri Tes Suaranya belum terdengar kak Indri Man hadha Coba kak Indri Coba kak Indri Videonya dimatikan saja Coba Supaya suaranya lebih jelas Kameranya dimatikan Oke Man hadha Sekali lagi kak Hada Ustazatun Hada Ustazun Man hadha Man hadha Man hadha Man hadha Yang berbaju putih Yang berbaju putih Pakai masker merah Duduk Apa kira-kira artinya Muwazzafun Mwazzafun 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 Nah salam Artinya apa Pegawai Ustaz Ya pegawai Karyawan Tenaga Bekerja Atau tenaga Kependidikan Mungkin semuanya masuk Muwazzaf Kita lanjut bersama Kak Sefi Man hadha Hadha Man hadha 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 Yeah Man hadha Hadha Amidur Kuliyatin Waman Hadha Ro'is Ro'i Hadha Amidur Kuliyati Ro'isul Jami'ah Ro'isul Jami'ah Apa ini artinya Kira-kira Siapa ini Kenal tak Kak Sefi Yang mana Ustaz Yang ini Yang kiri ini Yang berdiri Sedang berpidato Ini siapa ini Pak Ujil Pak Ujil Rektor Pak Rektor Yang sebelah kanan Jangan-jangan Tidak kenal beliau Dekan Dekan F.A.I Pak Mokhtar Semoga semuanya sehat Ya Ustaz Mandhalika Mandhalika Zalika Tariyatun Yang satunya Mandhalika Zalika Tariyatun Yang sebelahnya Tariyatun Tariyatun Yang sebelahnya Yang sedang Tariyatun Tariyatun Waman Tariyatun Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Yang kedua Sekali lagi Yang kedua Waman Dhalika 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 Salat Barakallahu Fik Wajah Dhalika Imam Salat Asbuki Cukup Nantakil Dari Kak Sefi Kita beralih Ke yang lain Man Siapa Yang berkenan Membaca Bersama saya Ada Kak Dila Kak Dila Assalamualaikum Kak Dila Ahlan Wasahlan Waalaikumsalam Ustaz Sudah sarapan Atau puasa Hari ini Kak Dila Sudah sarapan Baik Sudah sarapan Dan puasa Oke Kita ulang Kak Dila Man Dhalika Yang mana Ustaz Di screen Man Dhalika Dhalika Imam Shola Man Dhalika 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 Roi Roi Sudhaulah Wa Man Dilka Dilka Roi Satu Daulah Daulatin Artinya 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 apa Jadi Roi Sudhaulah Tadi Presiden Presiden Kenal Dengan Beliau Yang kiri Kenal Ustaz Siapa Bapak Jopowi Masa Dimana Kenalannya Kau Ustaz Nggak Kenal Baik Yang sebelahnya Man Dilka Dilka Roi Satu Daulatin Ini Roi Isah Daulah Cerman Mereka Pakai Kanseler Bukan Presiden Kemudian Man Dilka Dilka Muhafid Barakallahu Fik Wa Man Zalika Zalika Muhafid Muhafid Ini Pak D Siapa Namanya Genjar Pranawa Pranawa Apro Pramona Oke Oke Muhafifah Muhafifah Baik Wa Man Tilka 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 Falahatun Wa Man Zalika Zalika Falahun Jamil Wa Man Zalika Zalika Baik Wa Tilka Nilka Baik Atun Jamil Apa Artinya Pedagang Ya Pedagang Atau Penjual Wa Man Dalika Dalika Mudir Syir Katun Mudir Syir Katun Syir Katun Wa Man Tilka Tilka Mudir Rotun Syir Katun Mudir Rotu Syir Katun Apa Artinya Manager Gak Tau Oke Baik Manager Termasuk Direktur Bisa Jadi Waman Dalika Dalika Jundi Yun Wa Tilka Tiwaka Jundi Yatun Intahayna Min Hadihi Al-Mufradat Na'udu Ilayha Sekali lagi Kita akan Mengulang Asra Lebih Cepat Kita akan Sapa Siapa Yang Berkenan Membaca Atau Menjawab Saya Coba Hapus Siapa Yang Akan Menjawab Silahkan Resen Kita Sapa Setelah Kak Dela Ada Mas Hamim Mas Hamim Siap-siap Mas Hamim Oke Dari awal Man The Man Hadha Hadha Ustaz Waman Hadhi Hadhi Ustaz Waman Hadhi Hadhi Mwaddufun Hadhi Hadhi Mwaddufatun Wahada Hadha Mwaddufun Waman Zalika Zalika Tobibun Waman Dilka Dilka Tobibun Waman Zalika Zalika Imad Imadul Kuliyah Amid Amidul Amidul Kuliyah Wadhalika Zalika Ro'i Sul Jamiah Waman Dhalika Zalika Imam Solat Wadilka Tilka Lupa Ustaz Da'iyatun Tilka Da'iyatun Waman Tilka Tilka Ro'i Sat Ro'i Sat Da'iyatun Da'iyatun Wadhalika Dhalika Ro'i Sud Da'iyatun Wadhalika Dhalika Lupa Ustaz Muhafidun Dhalika Muhafidun Wadhal Wadilka Tilka Muhafidun Wahada Hadha Falahun Hadhi Man Hadhi Falahun Hadhi Falahatun Wadilka Bapak Ustadz 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 Artinya, kak, berbahasa Indonesia. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, ialah yang terputus dirahmat Allah. Masih bersama, kak Laras. Kami. Aqto yu'ti a'ti. Aqto yu'ti a'ti. Memberi pria. Memberi. Ka. Ka. Kamu. Beratnya hidup ini, kepala aja terasa berat, kak Laras, ya. Pak HP soal yang sangat gak kelihatan. Oke. Al-Kawasar. Al-Kawasar. Nikmat yang banyak. Fa. Maqa. Fa. Salla yusalli salli. Salli yusalli. Salla yusalli salli. Salla yusalli. Salli. Ya. Salla. Fa. Salli li Rabbika Nahara yanharu inhar Nahara yanharu inhar Berkorban Berkorban Shani'un Orang yang membentik Inna shani'aka huwa al-abtar Hua Hua dia Inna shani'aka huwa al-abtar 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 Terputus Al-abtar artinya Terputus Baik Al-Ikhawatul Kiram InsyaAllah pada Pembahasan berikutnya ini Kita belajar Al-Qawait Yaitu E'arab Apa itu E'arab E'arab adalah Perubahan Cara membaca Di akhir kalimat Perubahan itu Terdiri dari Empat macam Yang pertama Al-Raf'u Salah satu tandanya Adalah Dhammah Perubahan Atau E'arab Yang kedua Disebut dengan Nasab An-Nasbu Salah satu Tandanya Al-Fathah Fathah E'arab E'arab Perubahan yang kedua Disebut dengan Al-Jar Salah satu Tandanya Al-Kasrah Dan E'arab Atau perubahan Cara membaca Yang keempat Disebut Al-Jazm Salah satu Tandanya As-Sukun Yaitu Sukun Baik Kita Sapa Ada Siapa lagi Yang hadir ini Ada Kak Koryatul Kak Koryatul Ya Ustaz Baik Kak Koryatul Jadi Apa itu E'arab Apa macam-macam Dan tanda-tandanya Bisa disebutkan Kak Perubahan Kata Ya Atau kalimat Ada Empat Yaitu E'arab Rafa Naswab Cir Dan Jasen E'arab Rafa Ditandai Dengan Lumah E'arab Naswab Ditandai Dengan Fathah E'arab Cir Ditandai Dengan Kasrah Dan E'arab Jazim Ditandai Dengan Syukur Ya Terima kasih Kak Koryatul Kita Ulang Sekali lagi Bersama Mas Septian Adi Assalamualaikum Mas Adi Waalaikumsalam Ustaz Baik Jadi Apa Yang dimaksud Dengan E'arab Apa Macam-macam Dan Tanda-tandanya E'arab Adalah Perubahan Dalam suatu kalimat Di akhir kalimat Cara membaca Akhir kalimat Ya Pembagiannya Ada Rafa Nasab Harfujar Sama Zazam Tandanya Rafa Rafa Itu Tandanya Doma Ya Lanjutkan Nasab Fathah Jar Kasroh Zazam Sukun Ya Baik Sampai disini Rekan-rekan Barangkali ada Yang ingin Ditanyakan Atau Belum jelas Sebelum Kita baca Contoh-contoh Perubahan Yang Dimaksud Dengan E'arab Tersebut Pada tabel Berikut ini Masih Bersama Mas Adi Mas Adi Saya akan Bacakan Terlebih dahulu Kemudian Ditirukan Mas Adi Hadaral Mudarrisu Hadaral Mudarrisu Apa artinya Kira-kira Telah Datang Atau Telah Tiba Mudarris Pengajar Katabal Mudarrisu Ad-Darsa Katabal Mudarrisu Ad-Darsa Artinya Guru Atau Pengajar Menulis Pelajaran Jalasal Mudarrisu Al-Al-Kursi Jalasa Jalasa Al-Mudarrisu Al-Kursi Artinya Pengajar Pengajar Hari ini Perkuliah Perkuliahan Penuh Baik Silahkan Mas Zulfi Ja'at Talibatun Apa artinya Kira-kira Murid-murid Telah Datang Talibat Murid Perempuan Murid Perempuan Telah Hamalat Talibatu Al-Hakibata Hamalat Talibatu Al-Hakibatu Al-Hakibata Al-Hakibata Murid Murid Perempuan Membawa Apa Al-Hakibah Murid Perempuan Membawa Hakibah Buku Tas Al-Hakibah Artinya Tas Zahabat Talibatu Ma'as Sadiqati Zahabat Talibatu Ma'as Sadiqati Ya Murid Perempuan Pergi Bersama Temannya Ya Bersama Teman Perempuannya Mas Alam Mas Alam Hadir Mas Yadis Bersama kita Mas Zulfa Dilanjutkan Nama Muhammadun Nama Muhammadun Artinya Tidur Tidur Rakibah Muhammadun As Sayyarat Tidur Tidur Muhammadun As Sayyarat Muhammad M Al-Abi Ta'allama Muhammadun Min Ali Muhammad Muhammad Dari Salib Waqa'at Aisyatuh Waqa'at Aisyatuh Artinya Aisyah Jatuh Istarat Aisyatuh Dara Jatan Istarat Aisyatuh Dara Jatan Aisyatuh Terjatuh Dari Sepeda Istarat Mas Alam Artinya Apa Membeli Ustaz Membeli Aisyatuh Membeli Sepeda Dakhalat Aisyatuh Fil Laqa'ati Dakhalat Aisyatuh Fil Laqa'ati Aisyatuh Masuk Di dalam Aula Al-Qa'ah Aula Di dalam Aula Aisyatuh Masuk Ke Aula Demikian Aisyatuh Masuk Ke Aula Baik Barangkali Sampai Disini Rekan-rekan Ada yang Ingin Ditanyakan Sekali Lagi Kita Baca Contoh Contoh Ini Ada Siapa Lagi Yang Ada Ada Pak Umi Pak Umi Hani Assalamualaikum Silahkan Pak Umi Dibaca Langsung Langsung Sendiri Dibaca Ka Umi Dibaca Sampai Lanjutkan, Kak. Umi. Hamil Talibatul Hakkibat. Hamil Talibatul Hakkibat. Lihabat Talibatul Hakkibat. Nama Muhammad. Nama Muhammad. Nama Muhammad. Rokibah Muhammad Sayyarah. Ta'lam Muhammad. Min Ali. Min Ali. Ta'lam Muhammad. Min Ali. Ta'lam Muhammad. Ta'lam Muhammad. Nama Muhammad. Nama Muhammad. Aisyah. Istarat Aisyah Daroja. Istarat Aisyah Daroja. Istarat Aisyah Daroja. Dakhulat Aisyah Daroja. Taib. Al-Ikhwa, at-tulaq, wal-akhwat, at-talibat, akramakumullah. Pada kolom yang pertama kita perhatikan kalimat-kalimat yang kedua yang bergaris bawah dibaca Rafa tandanya Doma. Mas Alam ada kolom yang kedua kalimat apa saja yang dibaca Nasob dan tandanya Fathah. Dersa Ustaz. Dersa. Contoh berikutnya. Kursi Yistad. Al-Hakibah yang dibaca Nasob. Oh. Hakibah. Berikutnya. Saya Eroh, Ustaz. Berikutnya. Daroja. Nah, pada kolom yang ketiga contoh-contoh kalimat yang Eroh nyajar tandanya Kasroh. Apa saja Mas Alam? Kursi Yistad. Mas Adikoti. Ali Yistad. Sama Koati. Oke, baik. Sampai di sini. Alhamdulillah. Pertemuan kita cukupkan sampai di sini ya rekan-rekan. Silahkan diulang kembali melalui video rekamannya nanti insyaAllah saya share melalui link YouTube. Mohon dibuka, ditonton, di-like, dan subscribe. Jangan lupa. Baik. Hal indakum soal? Ada pertanyaan? Baik. Kita tutup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyad Alhamdulillah Alhamdulillah Anta Astaghfiruka Wa Atukubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alaykum Wa Alaykum Wa Alaykum Wa Alaykum Wa Alaykum Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Selamat menikmati. Silahkan.